Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di Onta Channel. Buat kalian yang menggunakan Windows 11 dan merasa kapasitas drive C-nya sudah mulai penuh, jangan khawatir. Di video kali ini, saya akan membahas cara mudah untuk menambah kapasitas drive C tanpa harus install ulang dan juga tanpa kehilangan data. Untuk tutorial lengkapnya, silakan kalian simak video ini hingga selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mengubah partisi atau menambah kapasitas drive C, pastikan kalian backup data penting terlebih dahulu. Meskipun metode ini aman, ada baiknya kita berjaga-jaga supaya tidak ada data yang hilang. Kamu bisa simpan data penting kamu di harddisk eksternal maupun di flashdisk. Oke teman-teman, kita mulai saja tutorialnya. Di laptop saya ini ada dua partisi, yaitu drive C dan juga drive D. Kalian bisa lihat di sini untuk drive C-nya sudah full, warnanya sudah merah. Kemudian untuk drive D-nya, kondisinya masih kosong teman-teman. Jadi, sebagian kapasitas yang ada di drive D nanti akan saya pindahkan ke drive C agar kapasitas drive C bisa bertambah. Sebelum saya membagi partisinya, di sini saya akan lihatkan terlebih dahulu file-file yang ada di drive D. Tujuannya, ini untuk membuktikan kepada kalian bahwa cara yang akan saya sharing ini aman tanpa kehilangan data. Dan ini dia file-file yang ada di drive D saya. Nanti setelah saya selesai membagi partisinya, kita cek apakah data-data ini ada yang hilang atau tidak. Untuk membagi kapasitas partisinya, di sini kita hanya menggunakan tools bawaan dari Windows saja, yaitu bernama Disk Management. Untuk cara membuka Disk Management, kalian bisa klik Start. Setelah itu, kalian ketik saja Disk, sorry, Computer Management. Kemudian, kalian buka. Lalu, kalian bisa pilih atau klik Disk Management. Sekarang, kita bagi terlebih dahulu partisi atau drive D. Di sini, kalian klik kanan. Lalu, kalian pilih Sering Volume. Lalu, kalian bagi kapasitas drive D-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah kalian sesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan kalian, kalian bisa lanjut klik Sering. Kemudian, hasilnya seperti ini. Akan terbentuk satu volume, yaitu Unlocated. Kemudian, volume baru ini kita akan bentuk menjadi sebuah partisi. Caranya, kalian klik kanan. Kemudian, pilih New Volume. Lalu, klik Next. Kemudian, kalian atur kapasitasnya atau biarkan saja default. Kalian bisa klik Next. Oke, ini untuk nama drive-nya kita buat saja, drive E. Kemudian, kalian klik Next. Dan, kalian klik Finish. Maka, akan terbentuk tiga partisi seperti ini, yaitu C, D, dan E. Kenapa saya membentuk drive E? Di sini, drive E-nya saya akan gunakan untuk membackup atau memindahkan file-file yang ada di drive D. Karena, drive D ini nanti akan saya pindahkan kapasitasnya ke drive C. Agar datanya tidak hilang, maka kita pindahkan terlebih dahulu semua data yang ada di drive D. Oke, saya akan copy semua data yang ada di drive D. Lalu, saya paste di drive E. Oke, copy datanya atau memindahkan datanya sudah selesai. Data yang ada di drive D sudah saya pindahkan ke drive E. Selanjutnya, kita akan hapus drive D ini. Agar kapasitas drive-nya bisa kita gunakan untuk menambahkan drive C. Sekarang, kita buka kembali disk manajemen. Kemudian, kita pilih drive D. Lalu, kita klik kanan dan pilih delete volume. Kemudian, kita pilih yes. Oke, teman-teman, drive D-nya sudah berhasil saya hapus. Dan di sini sekarang berubah menjadi un-located. Jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan kapasitas drive D ini untuk drive C. Caranya, kalian klik drive C, kemudian klik kanan, lalu pilih extend volume. Kemudian, kalian klik next. Lalu, kapasitas dari volume un-located ini akan terbaca otomatis seperti ini, teman-teman. Biarkan saja default, karena ini akan saya gunakan semuanya. Lalu, kita klik next saja. Kemudian, klik finish. Maka, otomatis volume un-located tadi langsung pindah ke drive C. Jadi, di sini sekarang hanya ada dua drive saja, yaitu drive C dan drive D. Dan jika kita cek di file explorer atau Windows Explorer, di sini saya refresh ya, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Kapasitas drive C-nya sudah berhasil kita tambah. Lalu, untuk drive E-nya, kita bisa ubah menjadi drive D lagi, teman-teman. Caranya, kalian balik ke disk management. Lalu, kalian klik kanan. Kemudian, pilih change driver. Nah, seperti ini. Lalu, kalian klik change. Kalian ubah drive E-nya menjadi drive D. Lalu, klik OK dan pilih yes. Dan sekarang, untuk partisinya sudah kembali normal lagi. Ada drive C dan juga drive D. Sekarang, kita cek untuk data-datanya, teman-teman. Apakah datanya ada yang hilang? Di sini, untuk data yang ada di drive C saya, tidak ada yang hilang. Lalu, untuk data yang ada di drive D, juga tidak ada yang hilang. Semua datanya aman, teman-teman. Tanpa ada kehilangan data. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.